Baik, sekarang kita mulai floating di radar simulator yang sebenarnya. Tentunya pertama kali ya setelah kita bisa menghidupkan radar. Pertama yang kita pegang adalah tombol jarak. Kita akan memakai jarak ini pertama ditunjukkan 3 mil. Kita akan memakai ring yang 12 supaya bisa mencakup jarak yang di atas 3 atau 6 mil. Makanya ini saya pindahkan ke sini. Nah ini 12 nih. Jarak yang kita pakai 12. Kemudian kita harus menentukan haluan kapal kita. Di sini ini sudah kelihatan ini. Kalau langsung benar nanti yang di klik yang ini. Tapi ini ya pura-pura nyal aja lah kira-kira. Jadi pertama yang harus kita rubah yaitu bahwa haluannya ini kalau ini kurs up artinya. Nanti ini kita rubah haluannya ya sebenarnya berapa. Jadi not up. Kalau di contoh soal ini haluannya 40 maka ini saya rubah jadi 40. Dengan merubah-rubah menggeser-geser mouse ini. Haluannya 40. Oh lewat nih. Ini 40 baru kita klik nanti. Ini 40 kita klik. Ini 40. Haluan kapal sendiri 40. Baringan pertama pada jam misalkan 08.00 ya. Saya pakai EBL 1. Ya EBL 1. Ini nanti bisa diputar-putar ya. Baringannya EBL 1 jaraknya nanti gunakan PRM 1. Ya. Jadi kalau gitu ini di sini baringannya ini bisa gerakan dengan gunakan mahos ini. Ya. Baringan pertama adalah 68.00 ya. Ini saya bikin 68.00 ya. 68.00 ini. Upp. Ini. Ya di klik yang kanan. Ini 68 baringan pertama. Ya klik mahosnya kanan. Berikutnya baringan jaraknya ya. Ya jaraknya 9.2 ya. Ini 9.2 misalkan di sini. 9.2. Nah ini saya klik kanan. Nah ya jadi ini adalah baringan pertama jam 08.00 jaraknya 9.2 baringannya 68.00. Oleh karena itu kita kasih tanda ya. Kita klik ini. Nanti kita klik tool ya. Ini tool kita tanda-tanda apa. Ini saya kasih tanda di sini. Ini adalah titik O baringan pertama. Ya titik O. Kemudian baringan kedua. Ini baringan pertama tadi 68.00 jarak 92.00. Baringan yang kedua adalah ini saya klik ini ya. 66.00 ya 66.00 ya 66.00 ini. Ini 66.00. Nah saya klik kanan. 66 baringannya. Ya 66.00. Baru jaraknya berapa? Saya klik ini ya. Jaraknya 7.4. Ya ini sampai 7.4. Ya ini 7.4. Dengan menggunakan mouse ini ya. Ini 7.4. Oke. Ini sudah baru saya kasih tanda. Ya tanda ini. Ini adalah titik A pada jam 08.00. 06.00 ya. Bikinlah interval 6 menit supaya memudahkan. Ya. Setelah itu saya tarik garis OA. Yaitu menggunakan garis indeks. Ya maka ini saya eksis. Eksis baru keluar baru ini garis indeks. Saya pakailah indeks 1. Nah. Indeks 1 ini saya geser pusatnya ke titik O. Nah ini. Ya. Baru ini saya geser demikian rupa melewati titik A. Nah. Ya inilah. Inilah OA. Ya ini melalui titik A. Ya ini. Ini OA. Nah baru ini adalah CN. Artinya apa? CPA. Ya. Clusest Point Approach. Jadi titik terdekat pada waktu nanti Anda berpawasan dengan kapal itu berapa? Yang gunakan garis. Yang gunakan PRM ini. Ya saya klik PRM. Ya. Saya klik. Nah ini. Ya. Ini. Nah. Nyinggung di sini. Ya. Nyinggung di sini. Saya klik kanan. Klik. Nah. Berarti nanti kita akan berpapasan dengan kapal itu dengan jarak 1.27 mil. Aman. Jauh. Ya. Nah jadi sudah ketemu CN-nya atau CPA-nya adalah 1.2. Nah sekarang pada jam berapa kita berpapasan? Ya makanya ini saya klik PRM. EPL sama PRM 2. Ya. Ini nanti PRM 2 saya klik kanan. Nah baru saya bikin off center. Klik kiri. Ya. Ini off center. Eh sorry. Off center. Nah saya klik kanan. Off center. Jadi nanti bisa saya pindahkan ke sini. Ya ini. Nah nanti dulu. Nah baru yang ini. Off center. Ya off center. Baru ini saya klik. Nanti ini bisa di. Di apa namanya. Di gerak-gerakan. Cuma ini saya akan. Saya pindahkan. Ya. Off center. Ya. Ini. Ini saya hapus dulu. Lihatannya nggak bisa kalau nggak di hapus dulu. Nah. Ini. Nah. Baru saya klik. Off center. Ya. Baru ini saya pindahkan ke sini. Saya klik kiri. Ya kan. Nah. Setelah itu baru saya ukurkan. Ya. Ini saya ukurkan. A O nya berapa. A O nya 1,9. Ya. Baru A N nya berapa. A N nya ke sini. Ya. A N nya 7,23. Ya. Jadi nanti dihitung rumusnya. Jamnya itu adalah. A N 7,23 dibagi 1,96 kali interval pakai kalkulator. Ya. Jadi nanti ketemunya sekitar 24 menit lah. Ya. Kira-kira gitu. Ya. Ini caranya. Jadi dengan menggunakan radar simulator ini nanti di kapal cepat sekali. Tapi ya otomatis Anda harus memahami dulu yang menggunakan floating seat. Karena di sini huruf-huruf tidak ditulis lagi. Ya. Yang mana O, yang mana A. A. Harus luar kepala. Ya. Dengan demikian kita baru bisa menggunakan radar simulator ini. Ya. Nanti semua di kapal seperti ini. Khususnya bagi kapal yang tidak ada ARPA. Anda harus floating seperti ini. Siapa yang tidak jelas silahkan.